Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Dalam Islam Malaikat pelindung lebih dikenal dengan istilah Malaikat penjaga atau hafazah Yaitu Malaikat yang ditugaskan Allah SWT Untuk menjaga dan mendampingi manusia dalam segala aktivitasnya Para Malaikat itu disebut muakibat Sebagaimana yang diberitakan Allah Dalam Quran Surah Ar-Rod Ayat 11 Menyebutkan bahwa ada Malaikat yang selalu mengikuti manusia Secara bergiliran dari depan dan belakang Dan Malaikat pelindung ini selalu menjaga manusia atas perintah Allah Ibnu Kasir menjelaskan Bahwa semua manusia yang hidup Dia disertai empat Malaikat Dua diantaranya adalah Malaikat pelindung Lantas Apa saja ciri-ciri orang yang mempunyai Malaikat pelindung Berikut ini ada beberapa ciri-ciri orang yang memiliki Malaikat pelindung Yang pertama adalah Orang yang rajin beribadah Beribadah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam Terlebih Umat Islam sangat membutuhkan ibadah Sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Untuk mendapatkan ketenangan dan keberkahan dalam hidup Orang yang rajin beribadah selalu terhindar dari marah bahaya Sebab bukan hal mustahil Jika orang tersebut senantiasa dijaga Malaikat pelindung Orang yang memiliki ciri ini bukan hanya Malaikat Tapi Allah juga menyukainya Lalu yang kedua Orang yang memiliki pemahaman ilmu yang tinggi Seseorang yang berilmu adalah Seseorang yang memiliki fadilah atau keutamaan Yang di dalam kitab suci Al-Quran Sangat dipuji dan ditempatkan pada tempat yang tertinggi Di sisi Allah Jadi bisa dipastikan Orang yang suka mencari ilmu dengan niat kejalan benar Maka Malaikat pelindung akan selalu menyertai orang tersebut Yang ketiga Orang yang sungguh-sungguh dalam mencari rezeki Allah memberikan rezeki bagi hambanya sesuai dengan apa yang dikerjakannya Bila ia bersungguh-sungguh dan bekerja keras Maka rezeki yang didapatkannya pun Akan sesuai dengan hasil usahanya tersebut Dari berbagai penjelasan Orang yang sungguh-sungguh dalam mencari rezeki Sangat disenangi Malaikat pelindung Hal ini disebabkan Orang tersebut dilindungi dan dijaga oleh Malaikat Mikael Yang keempat Orang yang perhatian terhadap kesehatan Ajaran tentang kesehatan di dalam Islam Diwakili dengan syariat Islam Yang mewajibkan untuk menjaga kebersihan diri dari kotoran Merupakan modal utama dalam melaksanakan ibadah Hal ini bisa menjadi salah satu ciri Bahwa orang tersebut mempunyai Malaikat pelindung Yang kelima Orang yang pembawaannya tenang Orang yang kalam atau tenang pada umumnya Tidak merepotkan orang lain Sehingga lebih dihormati Karena dianggap tidak mudah terbawa emosi Orang yang pembawaan yang cenderung tenang Dalam menghadapi segala persoalan Bisa menjadi ciri bahwa Orang tersebut telah dijaga oleh Malaikat pelindung Lalu yang keenam Orang yang sabar menghadapi masalah Sabar dalam agama Islam Memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat besar Sebab Sabar termasuk perilaku mulia Yang sangat perlu untuk dilakukan oleh seluruh umat Dengan sabar Masalah yang kita hadapi Jadi terasa lebih ringan Efektif dan tentram Maka bisa dipastikan Orang yang memiliki ciri ini Hatinya selalu dijaga Malaikat Yang ketujuh Orang yang suka menolong Syariat Islam sangat menekankan pengikutnya Untuk gemar menolong orang lain Orang yang suka menolong Merupakan perbuatan yang sangat terpuji Maka bukanlah hal yang tak mungkin Bila orang yang suka menolong Akan diberikan pertolongan oleh Allah Melalui Malaikat pelindung Yang kedelapan Orang yang selalu berpikir positif Selalu berpikir positif adalah Cara terbaik yang dapat mengatasi Berbagai macam kondisi Yang hadir dalam kehidupan kita Orang yang selalu berpikir positif Akan terhindar dari energi negatif Sehingga mengundang Malaikat pelindung Untuk menjaga dirinya Kemudian yang kesembilan Orang yang selalu bersyukur Orang yang bersyukur Senantiasa menisbatkan Setiap nikmat yang didapatnya kepada Allah Dan menyadari bahwa Hanya atas takdir dan rahmat Allah Sematalah Nikmat tersebut bisa diperoleh Orang yang senantiasa bersyukur Akan dituntun oleh Malaikat pelindung Dalam melakukan hal yang positif Sehingga orang tersebut Akan selalu mendapatkan Keberuntungan dan rezeki yang berlimpah Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah ciri orang yang memiliki Malaikat pelindung Untuk itu Keberadaan para Malaikat ini Memberi pelajaran bahwa Apapun belum ditakdirkan Allah Untuk menimpa kita Tidak akan terjadi pada kita Dan jika Allah telah takdirkan Musibah itu menimpa kita Pasti akan terjadi pada kita Meskipun sejuta usaha Telah kita lakukan untuk menghindarinya Wallahu'alam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!